Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Sobat, kali ini saya berada di Taman Sejarah yang berada di Bundaran Munjul Majalengka Taman Sejarah ini sebagai edukasi dan pelajaran sejarah Kabupaten Majalengka Baik sebelum kita lanjutkan, bagi Sobat-Sobat yang baru hadir Jangan lupa untuk subscribe, like dan tinggalkan juga jejak di kolom komentar Tak lupa juga buat Sobat-Sobat yang masih setia dan selalu hadir di setiap konten-konten Ingparhin Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Berikut saya paparkan beberapa sejarah menurut sumber-sumber yang saya baca dan saya pelajari Taman Sejarah yang berada di Jalan Kiai Haji Abdul Halim Tepatnya di samping Bundaran Tugu Bola Dunia atau Bundaran Munjul Kabupaten Majalengka Diresmikan pada tanggal 6 Januari 2022 Di Taman Sejarah ini, para pengunjung mendapatkan pengetahuan tentang sejarah Majalengka dari masa ke masa Mulai dari masa kerajaan hingga kolonial Belanda Serta sejumlah 24 orang yang telah menuduki sebagai Bupati Majalengka yang ditulis di atas sebuah batu Sejarah Majalengka terukir dalam sebuah relif sepanjang kurang lebih 30 meter Relif-relif tersebut diciptakan oleh tangan-tangan asli putra Majalengka Berikut nama-nama yang telah menuduki jabatan sebagai Bupati Majalengka Yang menuduki sebagai Bupati pertama di Kabupaten Majalengka yaitu Raden Tumenggung Denda Negara Dari tahun 1819 sampai 1839 Kemudian yang kedua RAA Kartadeningrat Yang menuduki dari tahun 1839 sampai 1858 Bupati ketiga diduduki oleh RAA Bahudenda Dari tahun 1858 sampai 1863 Bupati keempat yaitu RAA Surah Adeningrat Yang menuduki dari tahun 1863 sampai 1883 Bupati kelima yaitu RAA Suria Dirja dari tahun 1883 sampai 1885 Bupati kelima yaitu RAA Surah Adeningrat Bupati kelima yaitu RAA Salmon Surah Adeningrat Dari 1885 sampai 1902 Bupati ketujuh yaitu RAA Sasrabahu dari 1902 sampai 1922 Bupati kelima yaitu RAA Suria Tanudibrata dari 1922 sampai 1944 Bupati kelima yaitu RAA Omar Syed dari 1944 sampai 1945 Bupati kelima yaitu RAA Surah Adeningrat Bupati kelima yaitu Raden Enok dari 1945 sampai 1947 Bupati kelima yaitu RAA Surah Adeningrat Bupati kelima yaitu Raden Sulaiman Nata Amijaya dari 1947 sampai 1949 Bupati kelima yaitu Raden Mohamad Hamid dari tahun 1949 sampai 1950 Bupati ke-13 yaitu MR Makmun Sumadi Praja dan Muhammad Kafil dari 1949-1950 Bupati ke-14 yaitu Raden Muhammad Nurad Madi Bratia dari 1950-1958 Bupati ke-15 yaitu MH Ajis Halim dari 1958-1960 Bupati ke-16 yaitu HRA Sutisna dari 1960-1966 Bupati ke-17 yaitu Raden Sales Serdiana dari 1966-1978 Bupati ke-18 yaitu HM Pak Indra dari 1978-1983 Bupati ke-19 yaitu HRE Jayelani SH dari 1983-1988 Bupati ke-20 yaitu Dr. Andes Haji Muhammad Jufri Pringadi dari 1988-1993 Bupati ke-21 yaitu Dr. Andes Haji Adam Hidayat dari 1993-1998 Kemudian Haji Htuti Ayati Anwar menuduki Bupati ke-22 dan 23 Serta Dr. Andes Haji Sutrisno menuduki Bupati ke-24 dan 25 Kemudian yang terakhir Dr. Andes Haji Karna Subahi menjabat Bupati yang ke-26 Yaitu dari tahun 2018 hingga sekarang dan berakhir pada tahun 2023 Itulah beberapa orang yang menduduki sebagai Bupati Majaleka dari masa ke masa Dan sekarang kita beralih ke sejarah yang tersantum di sebuah relif-relif Yang dipahat oleh para pemahat asli putra Majaleka Beberapa cerita yang tertulis di relif diantaranya Yaitu masa kejayaan Telaga Manggung Dengan tokoh Ratu Simbar Kancana Menceritakan kehidupan sehari-hari kerajaan Telaga Manggung sekitar abad ke-14 Kemudian yang kedua sebuah ilustrasi perjuangan tokoh di daerah utara Yaitu Kibagus Rangin Menggambarkan pertempuran di daerah Banterjati melawan kompeni Kemudian yang berikutnya yaitu menceritakan tentang pengangkatan Raden Tumenggung Dendanegara sebagai Bupati Maja Yang merupakan cikal bakal Kabupaten Majaleka Selanjutnya yaitu sebuah peslip Belanda Pada tanggal 11 Februari 1840 Yang isinya yaitu perubahan nama Pemerintahan yang berada di Maja yang sekarang menjadi Kecamatan Maja Pindah ke daerah Sindangkasih Kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Majaleka Jadi tanggal 11 Februari 1840 Adalah titik mangsa keluarnya nama Kabupaten Majaleka Itulah beberapa kisah sejarah tentang Kabupaten Majaleka Yang bergambar dalam sebuah relif Yang saya pelajari dan saya baca dari berbagai sumber Yang bergambar dalam sebuah penuh 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 Selain gambaran tentang sejarah Majalengka Di taman tersebut juga terdapat sebuah gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Majalengka Di gedung ini para pengunjung disuguhkan berbagai aneka ragam produk-produk hasil para perajin Dan produk unggulan Majalengka Kemudian kita beralih ke beberapa tokoh yang ada di Kabupaten Majalengka Yang dipadikan dalam sebuah foto Tokoh yang pertama yaitu Kiai Haji Abdul Halim Nama asli adalah Kiai Haji Muhammad Syatari Lahir di desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi pada tanggal 26 Juni 1887 Beliau adalah seorang pahlawan nasional dan salah satu tokoh pergerakan nasional asal Majalengka Serta dikenal sebagai tokoh Islam dan ulama yang memiliki sifat toleran Yang kedua yaitu Kiai Haji Abdul Halim Lahir di Kecamatan Wimunding Majalengka pada tahun 1898 Beliau adalah tokoh keagamaan tercatat sebagai salah satu pendiri NU Dalam perjalanannya berjuang untuk Indonesia dan NU Kiai Haji Abdul Halim Dikenal sebagai tokoh sederhana dan rendah hati Kemudian Light Call Infantry Abdul Ghani Lahir di Majak pada 10 November 1922 Beliau salah satu tokoh yang cukup berperan Dan peperangan revolusi kemerdekaan Republik Indonesia Di daerah Majalengka Serta menjadi pemimpin pertempuran pasukan sindang kasih Kemudian selanjutnya Yaitu William Suryajaya atau Chia Kion Leong Lahir di Majalengka pada 20 Desember 1923 Beliau adalah seorang pengusaha yang mendirikan perusahaan besar Yang bergerak di industri otomotif Yang sekarang dikenal dengan nama PT Astra Internasional Kemudian selanjutnya Kemudian selanjutnya yaitu Marni Rosadi Beliau adalah Sang Maestro Tarling Tokoh seniman musik daerah asal Majalengka Kemudian yang terakhir yaitu Nyirambut Kasih Bagi orang Majalengka Nama Nyirambut Kasih tidaklah asing Berdasarkan cerita rakyat Yang melegenda Nyirambut Kasih adalah seorang ratu Majalengka Yang sangat cantik rupawan Bahkan kecantikannya tidak ada bandingannya Pada zamannya Selain cantik Dia pun memiliki kesaktian yang luar biasa Kerajaan yang menjadi pemerintahannya saat itu Bernama Sindang Kasih Nyirambut Kasih merupakan ratu yang adil dan bijaksana Konon kerajaan Sindang Kasih terkenal dengan buah Yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit Nama buah itu yaitu buah Maja Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya